Kitab Samuel yang pertama, pasal 2 Doa pujian Hana Inilah doa Hana Betapa besar sukacitaku di dalam Tuhan Ia sangat memberkati aku Sekarang aku dapat menjawab musuh-musuhku Aku bersukacita atas kelepasan yang telah kau berikan Tidak ada yang kudus seperti Tuhan Hanya engkaulah Allah Tidak ada yang lain lagi Tidak ada gunung batu seperti Allah kita Janganlah terus-menerus berlaku sombong dan tinggi hati Karena Tuhan adalah Allah yang mahatahu Dan Ia akan menilai segala perbuatanmu Yang perkasa kehilangan keperkasaannya Yang lemah sekarang menjadi kuat Yang dulu kenyang sekarang kelaparan Yang dulu kelaparan sekarang dikenyangkan Perempuan yang mandul sekarang mempunyai tujuh anak Dia yang mempunyai banyak anak sekarang menjadi makin lemah Tuhan mematikan Tuhan menghidupkan Ia menurunkan orang ke kubur dan membangkitkan kembali orang dari sana Ada yang dijadikannya miskin Dan ada pula yang dijadikannya kaya Ada yang direndahkannya Dan ada pula yang ditinggikannya Yang miskin diangkatnya dari debu Yang hina diangkatnya dari lumpur Dan Ia memperlakukan mereka sebagai anak raja Mendudukkan mereka di tempat kehormatan Karena alas bumi adalah milik Tuhan Dan Dialah yang menaruh dunia diatasnya Ia akan melindungi orang-orangnya yang salah Tetapi yang jahat akan dibinasakan dalam kegelapan Tidak seorang pun berhasil karena kekuatannya sendiri Orang yang melawan Tuhan akan dibinasakan Ia mengguntur terhadap mereka dari langit Ia menghakimi bumi sampai ke ujung-ujungnya Ia memberikan kekuatan kepada raja pilihannya Dan memberikan kemuliaan kepada dia yang diurapinya Samuel memulai pelayanannya Elkana dan Hana pulang ke Rama Mereka meninggalkan Samuel di Silo Samuel menjadi pelayan Tuhan di kemah pertemuan Di bawah pengawasan Imam Eli Putra-putra Eli sangat jahat Mereka tidak mengasihi Tuhan Dan tidak menghormati peraturan bagi para imam Apabila ada orang mempersembahkan kurban sembelihan Maka pada waktu daging kurban itu dimasak Putra-putra Eli menyuruh seorang pelayan Untuk memasukkan garbu bergigi tiga ke dalam kuali Dan apapun yang bercucuk garbu itu Diberikan kepada mereka Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel Yang datang ke Silo untuk menyembah Tuhan Bahkan kadang-kadang pelayan imam itu datang Sebelum diadakan upacara pembakaran lemak di atas misbah Lalu ia berkata kepada orang yang hendak mempersembahkan kurban itu Berikanlah sebagian daging itu kepada imam untuk dipanggang Karena ia tidak mau menerima daging yang sudah direbus Ia mau daging yang mentah saja Jika orang yang sedang mempersembahkan kurban itu berkata Ambilah sebanyak yang engkau kehendaki Tetapi lemaknya harus dibakar lebih dahulu Sebagaimana yang diwajibkan menurut hukumnya Maka pelayan itu akan berkata Tidak, berikanlah daging itu sekarang juga Kalau tidak diberikan, aku akan mengambilnya dengan paksa Dengan demikian, dosa kedua anak muda itu sangat besar di mata Tuhan Karena mereka memandang rendah kurban yang dipersembahkan kepada Tuhan Walaupun masih kanak-kanak Samuel adalah pelayan Tuhan Ia memakai baju efort dari kain lenan Seperti baju seorang imam Setiap tahun ibunya membuatkan baginya sebuah jubah kecil Jubah itu dibawa kepadanya pada waktu ibunya datang dengan ayahnya Untuk mempersembahkan kurban sembelihan kepada Tuhan Sebelum mereka pulang Imam Eli selalu memberkati Elkana dan Hana Dengan memohon kepada Tuhan Allah Supaya mereka diberi anak-anak lagi Sebagai pengganti anak yang telah diserahkan mereka kepada Tuhan Tuhan mengaruniakan kepada Hana Tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan Sementara itu Samuel tumbuh makin besar di hadapan Tuhan Sebagai pelayannya Imam Eli sudah sangat tua Tetapi ia mengetahui segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya Ia tahu bahwa anak-anaknya suka tidur dengan anak-anak gadis Yang melayani di pintu masuk kemah pertemuan Aku telah mendengar laporan dari umat Tuhan Tentang kelakuanmu yang buruk Kata Imam Eli kepada anak-anaknya Mengapa perbuatanmu seperti itu? Menjerumuskan orang ke dalam dosa Adalah perbuatan yang kecil Dosa yang biasa terhadap sesama pun Sudah dikenalkan hukuman yang berat Apalagi dosa terhadap Tuhan Tetapi mereka tidak mau mendengarkan perkataan ayah mereka Karena Tuhan sudah hendak membinasakan mereka Samuel yang masih sangat muda itu Tumbuh semakin besar Ia sangat disenangi oleh Tuhan Dan juga oleh manusia Nubuat tentang Imam Eli sekeluarga Pada suatu hari Datanglah seorang nabi Menyampaikan pesan Allah kepada Imam Eli Katanya Beginilah firman Tuhan Bukankah aku telah menunjukkan kuasaku Ketika bangsa Israel menjadi budak di Mesir Bukankah aku telah memilih nenek moyangmu Lewi Dari semua saudaranya Untuk kujadikan Imam Yang akan mempersembahkan kurban Di atas mesbahku Serta membakar ukupan Dan memakai efot Sementara ia melayani aku Dan bukankah segala persembahan Kurban api-apian orang Israel Telah kuserahkan kepadamu sebagai Imam Mengapa engkau begitu tamak Dan menginginkan juga persembahan-persembahan lain Yang dibawa kepadaku Mengapa engkau lebih menghormati anak-anakmu Daripada menghormati aku Engkau dan mereka telah menggemukkan diri Dengan bagian yang terbaik Dari persembahan-persembahan umatku Israel Sebab itu aku Tuhan Allah Israel Menyatakan bahwa Walaupun aku telah berjanji begini Keluargamu dan keluarga Bapak leluhurmu Dari suku Lewi Akan selalu menjadi Imam-imamku Janganlah engkau mengira Bahwa apa yang kau lakukan itu Akan kubiarkan saja Aku menghormati orang-orang yang menghormati aku Dan aku memandang rendah orang-orang Yang menghina aku Aku akan mengakhiri kekuatan keluargamu Sehingga keluargamu tidak lagi melayani sebagai Imam Semua anggota keluargamu akan mati muda Tidak seorang pun akan mencapai usia lanjut Engkau akan merasa iri Melihat kelimpahan yang akan kuberikan kepada umat Israel Sementara engkau dan keluargamu akan hidup Dalam kesusahan dan kekurangan Untuk seterusnya Tidak akan ada seorang pun di antara keluargamu Yang mencapai usia lanjut Orang-orang dari keluargamu yang dibiarkan hidup Akan hidup susah dan penuh air mata Dan anak-anak mereka akan mati oleh pedang Sebagai tanda Bahwa segala yang telah kukatakan ini Pasti terjadi Aku akan mendatangkan kematian Atas kedua anakmu Hofni dan Pinehas Pada hari yang sama Lalu aku akan mengangkat seorang Imam yang setia Yang akan melayani aku Dan melakukan segala yang kuperintahkan kepadanya Sesuai dengan hatiku dan pikiranku Aku akan memberkati keturunannya Dan keluarganya akan menjadi Imam Bagi orang yang kuurapi Untuk selama-lamanya Maka semua keturunanmu akan sujud kepadanya Sambil meminta uang dan makanan Mereka akan berkata Berilah aku pekerjaan Di antara para Imam Supaya aku mendapat makan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!